Alhamdulillah Pada tahun 2016 yang lalu Ini ada salah satu jembatan Hanya satu-satunya jembatan yang bisa diakses Namun sayang Tahun 2016 karena musibah banjir bandang Jembatan ini tidak bisa diakses Yang bikin kita miris Kita melihat adik-adik kita ini Harus menjembang sungai Lalu kita tanya kepada penambang pasir Pak gimana untuk mengakses ke Desa Bukur tersebut Ya harus jalan sungai Nah ketika Jalan sungai Mau gak mau Tim harus bersedia turun Dan membawa Al-Quran satu persatu Dalam distribusi ini Kita harus menjembangin sungai Mohon doanya Ikut-ikut perjalanan ini Alhamdulillah kita turun Langsung kita angkat celana kita Kita mencoba untuk Menerabah sungai Ternyata ketika kita menerabah sungai Arusnya itu cukup lumayan dewas Benar-benar kita pegang erat Itu Al-Quran Walaupun dengan rasa waspas Kita yakin bahwa Tujuan kita itu Pasti bisa kita Tuju Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para muakif Yang telah mewakafkan Al-Quran ini untuk kami Insya Allah akan senantiasa Bermanfaat Untuk para santri Dan untuk masyarakat sekitar Untuk itu kami juga mengajak Bapak, Ibu, kaum muslimin Mengisikan sebagian harta Untuk juga diberikan kepada mereka Mereka yang membutuhkan Karena Al-Quran Yang kita baca Yang kita Fahami Yang kita renungi Yang kita jalani Apa yang terlebih dalamnya Akan senantiasa Memberi berkah Untuk kita sekalian Terima kasih sekali lagi Untuk semuanya Insya Allah Al-Quran ini Akan bermanfaat Sekali Buat kita sekalian Terima kasih Terima kasih